Al-Fatihah dirinya gembira dengan sebab demikian kalau dia bilang itu puasa gak? saya puasa seneng ya dan jika dia berkata saya gak puasa sedih dirinya keduanya diantara tanda-tanda riyah seneng dirinya ya sedih dirinya itu tanda riyah ya Allah kita maaf begini kita pengennya dikata mulia bahkan saking jeleknya udah salah kagak mau minta maaf padahal orang udah lihat salah kita karena kita kepengen kagak punya salah ini jangan kita kayak begini jangan kita kayak begini kalau memang kita udah salah ya minta maaf karena kalau kita salah orang tahu kita salah lalu kita diam aja dia mikin jelek kita punya nama orang mikin ilfi sama kita makanya ajarkan anak kita untuk pandai minta maaf minta maaf minta maaf biasakan karena apa? karena minta maaf enggak gampang sulit biasain minta maaf kalau kita enggak minta maaf padahal orang tahu akan salah kita rating kita turun nilai kita turun tadinya dinilai bagus sekali sekarang udah enggak dan pada demikian itu ada terbuka aib bagi orang yang ditanya ya terbuka aib dan melihat atas auratnya daripada orang yang nanya yang nanya melihat auratnya kelihatan nah ini orang ria telatan kalau dipuji-puji seneng kalau enggak dipuji dicelak marah wa kana Abdullah ibn al-Mubarak dan adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ya Tullu beli berkata inna rajula layatufu bil ka'bati sesungguhnya ada seorang laki-laki dia tawab di ka'bah wahua yura'i ahla khurasana dan dia berbuat riak kepada ahli khurasan penduduk orang khurasan khurasan fakirallah lalu dikatakan kepadanya wa kaifa zhalika bagaimana bisa demikian dia menjawab dia menjawab yang menjawab bahwa orang ahli khurasan penduduk khorasan dia suka kalau orang ahli khorasan ngomong tentang dia sesungguhnya si pulan itu tetangga makkah setungguhnya si pulan itu tetangga di makkah atas tawab dan sa'i lalu dia mengucapkan selamat kepadanya maka di ucapkan selamat jadi senang dia kalau dibilang kayak begitu si pulan itu tetangga saya di makkah dia suka tawab dia suka sa'i dia pengen banget dibilang kayak begitu jadi dia ini apa rajin tawab di senang kalau orang ngomong dia itu di mata tangga saya di makkah tawabnya bareng ini soor banget ini ya sekarang kan musim umroh sekarang mau dia mau ka'bah makkah udah kayak tanah bang gila 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 seneng tapi ada ulahan apa saya dapetin bagi Ali Mustafa Yaakub beliau gak mau banget kalau dikata umroh gak mau gak mau beliau tinggalin di Mekah lulusan Mekah gak mau wadi bilang ngobrol gak saya gak ngobrol masya Allah waktu itu saya pernah ke rumahnya ngobrol sama beliau selagi masih hidup gak mau dia kan ahli hadis negara kita Indonesia itu ahli hadis diantaranya beliau imam besar masjid istiqlal masya Allah gak mau kalau dibilang umroh kalau kita pengen mau masya Allah itu kiai pasti ada sesuatu dia punya beliau punya ilmu gitu dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yakulub dia berkata kami dapati orang-orang mereka dengan apa yang mereka lakukan kalau dia baca Qur'an riyak zikir riyak sedekah riyak pengen dilihat sama orang sedekahnya pengen dilihat sama orang zikirnya pengen dilihat orang ngajinya maulidnya apanya semuanya pengen orang lihat pengen orang lihat umrohnya hajinya macam-macamnya pengen orang lihat jadilah mereka sekarang ini kalau dulu apa yang mereka lakukan riyak sekarang mereka riyak apa yang mereka tidak lakukan jadi kalau dulu mereka riyak yang mereka lakukan sekarang riyak yang dia kagak lakukan berarti bohong na'udzubillah suman na'udzubillah menjal riyak wakana dan adalah beliau izak kura'a apabila membaca kau lahu firman Allah ta'ala wanablu wa akhbar kum berita berita mereka perihal perihal berita berita kamu berita berita kamu perihal perihal kamu ini sebelumnya firman Allah wala nablu wannakum wala nablu wannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was sabirina nah terus ini wanablu akhbar rohkum wanablu wannakum sungguh kami akan uji kamu kami akan uji kamu kata Allah wannablu wannakum kami akan uji kamu hatta na'lamah sampai kami tahu sampai kami tahu orang orang yang bersungguh sungguh diantara kamu dan orang yang sabar siapa yang sungguh yang sabar Allah pengen lihat kemudian Allah mengatakan wannablu 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 akhbar rohkum dan kami uji perihal perihal kami orang terkenalnya sabar nanti di uji maulah sabar terkenalnya waro nanti di uji kewaroannya terkenalnya orangnya bares rajin serkah di uji jadi jangan ngaku ngaku jangan nanti katanya bares maulah di uji jadi jangan ngaku bisa di uji jangan ya kayak pernah saya cerita ada tiga orang masuk buah ya lalu ya mereka tafaul dengan amal soleh diantaranya ada yang tafaul dia pernah ya berbuat sesuatu sama misanannya ya bersetubuh misanannya udah gak pake baju kerempuan dia ya begitu pula sama gak pake baju udah tinggal ibarat bola tinggal sepak masuk tapi inget kepada Allah gak jadi ini jangan bilang gue juga bisa kayak begitu hati-hati nanti di uji gak bisa kita gak di uji Allah tahu intinya kita gak mampu beliau di uji Allah tahu dia mampu kita gak mampu nabi ibrahim di uji dibakar amrajan namrud makanya sabar beliau karena Allah tahu nabi ibrahim sabar nabi ibrahim di uji untuk menyembleh anak tercintanya nabi ismail kemudian lulus diganti dengan seekor domba karena Allah tahu kalau nabi ibrahim mampu untuk menahan ujian itu makanya kita gak dikasih kita disuruh di uji pakai duit aja orang tua ada ada di uji kami tapi buat ini kagak ada ntar to ada sih membuat ini gak ada berarti apa kita emang kita lemah gak lulus tuh di uji dengan uang gak lulus makanya bapak bapak itu kita kurban itu hemat saya itu ujian harta jadi bapak bapak jangan sampai setiap tahun kagak berkurban apalagi masih muda kalau punya duit kalau pengen berkah kurban jangan sampai gak kurban kalau kita punya uang hak kul yakin namanya ujian kalau dia lulus naik naik kelas naik kelas karena ujian uang makin banyak duitnya makin banyak jadi besok kita kalau lebaran haji jangan sampai kagak berkurban karena itu ujian ujian iya sih masih iya sih aja masya Allah masya Allah masya masya Allah masya Allah masya saya putuh ya seneng berkurban itu dari guru guru saya kemah itu saya seneng dari beliau untuk kurban jadi jadi seneng beliau masya Allah gak pernah gak berkurban kurban kalau kita udah duitnya udah banyak satu udah banyak bisa satu tiap tahun bisa tambahin dua dua udah banyak duitnya masih satu aja tambahin dua biar lebih banyak sedekahnya karena kalau kita sedekah tuh buat idul adha kurban itu gak ketahuan kita punya dangking karena banyak orang yang bersedekah dan kalau kita punya musyallah disuruh kumpul semua musyallah jangan kita sendiri sendiri aja di rumah kita mau dilihat sama orang itu bikin rusak kita punya amal disuruh kumpul di musyallah di masjid kumpulin disini bikin kurban bikin kurban disini kumpulin disini jangan di rumah aja kita jamaah sini kan masing-masing ada jamaahnya kan gitu nah panitia jangan teriak doang ayah teriak kurban ini gak ada guru walah walah misal ya belum habis ya yakul ia berkata Allahumma innaka ya Allah sesungguhnya engkau in balau tanah jikal engkau uji kami faduh tanah engkau buka air kami wah tak ta astarna engkau ya robek ya engkau koyakan tutupan kami engkau robek akan tutupan kami ya Allah engkau lebih sayang dari orang lain yang sayang jadi jadi beliau takut kalau di huji jadi jangan nantangi jangan seperti tadi gue juga bisa jangan tenang nantangi hati-hati seperti siapa malaikat harut-marut saya 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 juga bisa dia nuduk bahwa manusia tukang menumpahin darah tukang berbuat dosa saya aja yang jadi khalifah belum tentu akhirnya ditantang bisa akhirnya bisa dikasih nafsu biar adil ngelebihi manusia itu berbuat salahnya berbuat dosa jadi kita jangan pernah nantang nantang Allah jangan tentang ujian Wallah Alhamdulillah